Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my solih-solihah students, how are you today? Alhamdulillah, I hope all this is well Bagaimana kabarnya anak-anak muda yang solih-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, well, afian Oke my solih-solihah students Dan sehari ini kita akan melanjutkan materi bab dua yaitu tentang gerak Nah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan Apa itu gerak lurus beraturan? Nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama Before we start our lesson today, let's say last manah together Bismillahirrohmanirrohim Yuk kita simak pembelajaran hari ini Oke anak-anak muda yang solih-solihah hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang gerak lurus beraturan Ya sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa gerak adalah perpindahan suatu benda dari posisi awal ke posisi yang lain Itu yang dinamakan gerak Lalu apa itu gerak lurus beraturan? Ya gerak lurus beraturan atau anak-anak bisa menyingkatnya dengan GLP adalah suatu gerak yang dialami sebuah benda pada lintasan yang lurus Nah ketika suatu benda itu melakukan gerak dan berada pada lintasan yang lurus Maka gerak benda tersebut dinamakan sebagai gerak lurus beraturan Perlu anak-anak ingat juga bahwa sehingga benda yang mengalami gerak lurus beraturan atau BRP memiliki kecepatan yang sama atau kecepatan yang tetap Nah anak-anak untuk mengetahui posisi akhir sebuah benda yang mengalami gerak lurus beraturan Maka anak-anak bisa menggunakan rumus XT sama dengan X0 ditambah V dikali T Apa itu bunda? Ya apa? XT adalah posisi akhir suatu benda Jadi ketika anak-anak ingin mengetahui posisi akhir suatu benda yang mengalami gerak GLP Maka anak-anak bisa mendapatkannya dari X0 posisi awal ditambah V kecepatan benda tersebut dikali T waktu yang ditemu benda tersebut ketika bergerak Oke anak-anak bunda yang hebat Agar anak-anak lebih memahami materi dari gerak lurus beraturan atau GLP Bunda akan memberikan beberapa contoh soal terkait materi ini Perhatikan contoh-contoh berikut ini Oke anak-anak bunda yang hebat Bunda akan memberikan contoh soal dari aplikasi materi gerak lurus beraturan Nah yang pertama yaitu Diberikan soal Anton berdiri posisinya ada di 50 meter dari pos polisi Lalu ia pergi mengendarai motor dengan kecepatan 12 meter per second Menjauhi pos polisi dalam waktu 50 second Pertanyaannya yaitu hitung posisi akhir Anton dan jarak tempuh yang dilalui Anton Oke kita tulis dulu Diketahui Kita bisa menyingkatnya dengan diketahui Posisi awal berarti X0 yaitu 50 meter dari pos polisi Lalu Anton mengendarai dengan kecepatan berarti V sama dengan 12 meter per second Kemudian Anton mengendarai motor tersebut dalam waktu berapa berarti T sama dengan waktunya 50 second Nah anak-anak disuruh mencari posisi akhir berarti posisi akhir yaitu mencari XT dan jarak tempuh berarti S Oke jawab XT ingat persamaan yang pertama tadi XT adalah X0 ditambah V dikali T Oke anak-anak bisa mengingatnya ya Persamaan yang kita gunakan berarti XT sama dengan X0 nya tadi 50 ditambah kecepatannya 12 dikali T nya 50 Oke kita selesaikan dulu yang perkalian berarti 50 ditambah 12 kali 50 600 Berarti 600 ditambah 50 650 meter Nah berarti posisi akhirnya Anton yaitu 650 meter Bisa kita gambarkan gini ada pos polisi ya Kemudian Anton berdiri disini nah jaraknya itu 50 meter Kemudian Anton pergi mengendarai motor Nah sampai sini oke Anton disini itu dia mengendarai motor selama 50 detik Nah jadi posisi akhir itu adalah posisi dari pos polisi ke posisi akhir Anton selesai mengendarai motor Berarti ini 650 meter Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kita disuruh mencari jarak berarti S Nah jaraknya itu adalah XT dikurangi X0 atau posisi akhir dikurangi posisi awal Posisi akhirnya berapa 650 dikurangi posisi awalnya 50 Sehingga kita dapatkan jarak tempuh Anton yaitu 600 meter Oke disini kelihatan ya Berarti disini itu adalah 600 meter Oke sampai sini anak-anak faham ya Oke Oke anak-anak ini adalah contoh soal yang kedua Yaitu sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan 60 km per jam selama 15 menit Oke bergerak lurus ya Kemudian pertanyaannya adalah berapa jarak tempuh yang dilalui mobil tersebut Dari soal itu berarti diketahui bahwasannya kecepatan mobil berarti V sama dengan 60 km per jam Dan waktunya yaitu T sama dengan 15 menit Oke disini anak-anak perlu memperhatikan hati-hati bahwa satuannya beda menit dan juga jam Oke kita samakan dulu dari menit ke jam yaitu 15 menit sama dengan 1 per 4 jam Oke Pertanyaannya yaitu ditanyakan jarak tempuh Nah kita akan menggunakan persamaan seperti nomor 1 sati ya Berarti S sama dengan XT men 0 Posisi akhir dikurangi posisi awal Dari sini berarti kita harus mencari XT nya berapa X 0 nya berapa kan belum tahu Jadi XT sama dengan X 0 ditambah V dikali T Oke anak-anak karena di dalam soal itu tidak dikatakan atau diketahui posisi awalnya Berarti ketika ada soal yang seperti ini anak-anak bisa menuliskannya berarti 0 Oke kita lanjutkan Berarti ditambah V nya 60 T nya dalam jam berarti 1 per 4 Nah jadi 60 dikali 1 per 4 15 km Ingat tadi diketahui satuannya km Berarti XT nya posisi akhirnya adalah 15 km Nah dari sini kita bisa mencari jaraknya Jadi S sama dengan XT men X 0 XT nya 15 dikurangi X 0 nya berapa A 0 Jadi S jaraknya adalah 15 km Oke alhamdulillah anak-anak bunya yang hebat Kita tadi sudah mempelajari bersama-sama tentang materi gerak kurus peraturan Atau bisa disingkat dengan GLB Dan sudah membahas contoh 2 soal dari aplikasi materi tersebut Anak-anak bisa melanjutkan atau mencari contoh-contoh soal yang lain Bisa dilihat di buku paket ataupun di referensi buku yang lain Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama Before we close our lesson today Let's say Alhamdulillah together Alhamdulillahirrabbilalamin Semangat anak-anak Karena kita ladang semua anak itu hebat Sekian dari bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!